Nah, Mitsubishi, Xpander sama Xpander Cross. Oke, all and all sih Mitsubishi kalau ngeluarin barang, itu biasanya... Nah, cuman Honda itu memang, entah saya nggak tau kenapa ya, maksudnya itu akan pengaruh ke performa. Kita juga udah pernah naik yang CC-nya 1800 di Taiwan. Waktu itu memang kita lagi ngetes programming ecunya. Saya juga nggak tau kenapa yang masuk di Indonesia itu mesin yang itu, gitu loh. Nah, Livina itu kan sekarang mirip-mirip dengan Xpander, engine-nya si Nissan. Ini butuh perawatan ekstrak, nggak boleh terlalu banyak banget yang ke bengkel, pasang belalai-belalai, bilangnya dari komunitas, ya kan, dianjurkan orang komunitas, katanya dapet angin dingin. Cuy, bedanya dikit, cuy. Cuman begini bedanya, cuy. Pasti bedanya. Atla first, balik lagi dengan saya, Long Dokter Mobil. Nah, di video kali ini saya disuruh mengulas MPV yang paling bagus menurut saya, gitu kan. Which is, saya udah pernah punya most of this car lah ya. Cuman, balik lagi kita berdasarkan pengalaman aja. Cuman kayak di Honda, Honda kan punya Mobilio, DRV, dan Freed. Cuman Freed kan sekarang udah nggak ada barunya ya, berarti Freed kan di pasaran kan semuanya agak second. Kebetulan kalau di Honda ini saya punya Mobilio, dan saya punya Freed. Freed punya pribadi, Mobilio punya kantor. Untuk Honda sih, engine 1500cc-nya dia, udah nggak usah ditanya lah ya. Itu the best engine, nggak pernah ada problem, ya kan, selama perawatannya oke-oke aja. Nah, cuman, Honda itu memang pengalaman saya problemnya nanti dikelistrikan setelah 4 tahun ke atas. Jadi setelah 4 tahun ke atas, itu kelistrikannya ada aja yang error. Entah saya nggak tau kenapa ya, maksudnya kualitas kabelnya dia, atau desain kabelnya, desain wiring sistemnya mereka yang kurang bagus, itu akan pengaruh ke performa ketika setelah dipakai 4 tahun ke atas. Nah, kalau Freed, Freed bagus. Freed yang saya pakai itu problemnya di pintu, karena waktu itu bapak saya lewatin genangan air, dan dia ternyata modul pintunya itu ada di bawah. Itu sekali konslet dua-duanya, dan harganya di atas 7 juta sekali ganti satu pintu, gitu kan. Karena kan kemarin, Freed saya yang paling tinggi ya, jadi pintunya dua-duanya tuh elektrik sliding door. Jadi ketika rusak satu, itu dua-duanya rusak, gitu kan. Dan itu 7 juta satunya untuk berbaikin. Mobilio oke banget dipakai untuk operasional, karena itu kita pakai operasional, dia trayeknya rute PP Jakarta-Jogja, oke banget, ngirit, dan kita bisa modif sesuka-suka kita. Enaknya Mobilio itu, dia belakangnya tuh bisa kita cabut kursinya, sehingga bisa memuat barang banyak, gitu kan. Jadi kan namanya juga pengusaha ya, kita ada kirim-kirim barang ke kanan ke kiri sekalian, gitu kan. Mobilnya kesana, sekalian jalan. Kalau Freed secara pribadi, kita pakai enak banget. Saya bawa ini keliling-keliling Jawa, juga enak banget. Kalau dibilang boros, iya, karena mobilnya 1500 cc, dan dipaksa untuk menarik bodi yang lebih berat. Biasanya standar Freed itu 18-19. Punya kita setelah kita remap, dan kita ganti coil, dan kita ganti bla-bla-bla, yang cukup lumayan, itu naik jadi 110-11. Cuma itu nggak bisa terlalu naik-naik lagi. Tapi dengan performa yang jauh lebih enak daripada Freed sebelumnya. Freed itu memang ngeden. Di awal beli, ini mobil ngeden banget, karena mesin 1500 ditembelin bodi berat, gitu kan. Kalau mobilnya kenceng, cuma top speed-nya ngecap di 145. Nah, itu sampai sekarang, ada yang bisa di remap, bisa diganti, dan ada yang nggak bisa. Nah, kalau bagi saya, di Honda, MPV-nya paling enak tetap Freed. Nah, Mitsubishi, Expander sama Expander Cross. Oke. Expander Cross kan baru, saya belum pernah pakai. Cuma, all-in-all sih Mitsubishi, kalau ngeluarin barang, itu biasanya engine-nya udah terbukti di negara lain. Tapi kalau masalah interior dan suspensi dan blablabla, itu balik lagi masalah preferensinya dan kenyamanan. Dari customer saya, Mitsubishi problem-nya itu hanya ditarikan awal, karena MyVac engine-nya mereka itu agak terlambat ketika ngebuka. Sehingga tarikan awal itu agak lebih ngeden. Nah, ini sudah bisa diatasi dengan remap, kita bisa geser itu timing-timing-nya, dan udah ada coil racing-nya juga, sehingga tarikan dasarnya itu lebih naik sampai ke atas, gitu loh. Nah, itu yang banyak kita berdasarkan pengalaman, ya. Nah, Suzuki R3 dan APV. Nah, R3 dan APV itu R3 yang baru, ya. Dan APV itu kita juga ada dua-duanya, terutama yang APV. Ini Suzuki membuat mobil selalu mobil badak, ya, untuk kelas ini, ya. Jadi mobil ini Anda bisa pakai untuk susah, untuk jualan, untuk akut barang, dan segala macem. Ini mobil nggak bakal rewel. Karena memang APV sendiri saya pernah isiin ban sampai 1 ton, gitu loh. Jadi ini mobil ampun, bener-bener ampun, deh. Bener-bener mobil perang, gitu loh. Cuma memang Suzuki desainnya ada yang suka, ada yang nggak suka. Jadi itu relatif lah, ya. Kita nggak bisa ngomong. Tapi kalau sesuai fungsinya, enak banget ini mobil. Dan spare parts Suzuki itu nggak rewel. R3 itu kita bisa remap dari awal. R3 diesel pun kita bisa remap. XL7 dan Reza dan blablabla. Itu semuanya kan based on the same engine. Jadi kita bisa remap ya semuanya. Dulu saya juga pernah punya Swift waktu masih sebelum kuliah. Dan itu mobil juga enak banget. Nah, karena kita lagi ngomonginnya MPV, ini enak sih sebenernya sih mobilnya dengan harga maksimum 250 juta untuk R3. Ya, oke lah ya. Kalau saya sih lebih suka fungsi, jadi APV aja. Karena memang isinya bisa banyak dan perawatannya murah kalau Suzuki. Nah, kalau Toyota. Toyota ini ada MPV dari harga 216 juta sampai 500 juta yang premium MPV-nya, yaitu Foxy kan. Kalau saya sendiri sih kita punya Avanza dan Rush. Kalau untuk Sienta kita nggak ada. Cuman Sienta kita punya banyak customer dan Foxy kita ada juga. Cuman itu nggak terlalu banyak kita pakai sih. Untuk dari sini sih saya lebih milih kalau untuk yang harganya 200-an juta sih tetap Avanza is the best ya. Karena kita sendiri pecinta Avanza ini mobil. Saya punya Avanza tahun 2009, masih kita pakai sampai hari ini. Nggak rewel sih. Kemarin kita bawa ke Surabaya cuma 2 tanki. Nyampe ke Surabaya dalam 8 jam setengah. Berhenti-berhenti di Semarang dan di jalan untuk isi bensin ya. Cuman jadi nih mobil ini nih Toyota membuat engine Avanza yang lama itu yang VVT-i itu memang udah sedemikian rupa. Jadi nggak terlalu rewel ya. Nah, itu kan engine-nya yang sama dipasang di Toyota Rush. Sedangkan Sienta pakai engine baru dan Foxy dia pakai engine-nya si Altis yang 1800 cc. Si Foxy akan lebih boros karena bodinya yang lebih besar, si Sienta akan problem ditarikan karena si VT 1, 2, engine-nya memang lebih kecil dan pintunya memang berat-berat gitu kan. Makanya kalau saya sih saya masih cita Avanza ya. Jadi Avanza itu emang it's the best gitu kan. Avanza Rush oke lah. Itu cuma beda di model doang kan sekarang kan. Bedanya tipis lagi gitu kan. Cuman itu it's still the best. Untuk yang dual VVT-i kita bisa mapping sedikit-sedikit dan kita bisa ganti coil-nya. Kalau Sienta juga kita bisa ganti coil-nya dan kita bisa mempeng dikit-dikit supaya tarikan bawahnya nggak terlalu lemot. Nah, untuk orang-orang yang suka nih pasang belalai-belalaian di Sienta. Jangan ya. Jadinya si Sienta itu jadi lemot. Banyak banget yang ke bengkel pasang belalai-belalai. Bilangnya dari komunitas ya kan. Dianjurkan orang komunitas katanya dapet angin dingin. Cuy bedanya dikit cuy. Cuman begini bedanya cuy. 40 cm paling. Lo dapet angin itu angin dingin sama angin malas tuh nggak bakal tau deh. Kalau dikasih belalai, apalagi waktu itu yang ngasih itu di lakban-lakban, itu tuh ujung-ujungnya si intake itu karena NA itu jadinya volumenya terhambat. Flow rate ya namanya. Jadi, banyaknya udara yang bisa lewat itu terhambat karena Anda panjangin belalainya. Tarikannya malah jadi tambah boyo gitu loh. Nggak mungkin itu tarikannya bisa tambah kenceng. Yang ada adalah Anda perpendek tuh jaraknya antara si SMAF sensor dengan si throttle intake-nya supaya bisa masuk lebih banyak gitu kan. Nah, tapi kalau Anda kasih belalai itu bukan dapet angin dingin bro, malah jadi lemot gitu kan. Jadi, biasanya ketika kita mapping, kita sarankan untuk belalainya dicopot dan orang-orang setelah ngetes dan memang terbukti lebih tarikannya lebih enak. Dan kita udah ada coil-nya khusus untuk Sianta dan bisa ganti PCV Cyclone supaya blow by gas-nya lebih berkurang lagi supaya tarikan bawahnya tuh lebih enak. Karena memang Sianta mobil yang enak, kita juga udah pernah naik yang CC-nya 1800 di Taiwan waktu itu. Memang kita lagi ngetes mobil dan lagi ngetes programming ecunya. Saya juga nggak tahu kenapa yang masuk di Indonesia itu mesin yang itu gitu loh. Mesin yang di Taiwan lebih bagus dan lebih irit karena mesinnya lebih besar sehingga nggak perlu injek gas lebih dalam. Tapi orang-orang, Sianta sih oke, cukup oke. Tapi kasian yang duduk paling belakang. Kalau dibandingin sama Frit, masih lebih enak Frit yang duduk di belakang gitu. Karena Frit lebih lega lah ya yang duduk di belakang. Kalau Sianta kayaknya rapat banget gitu kan sama pursi dengkulnya. Oke, kita beralih ke Nissan. Nissan punya MPV itu dua ya. Satu Serena kan itu yang premium MPV, satu lagi Livina. Nah, Livina itu kan sekarang base-nya kan mirip-mirip dengan Expander. Jadi untuk bodi luar tergantung kita sukanya apa, cuman engine-nya si engine Nissan. Engine Nissan ini butuh perawatan ekstra karena Anda nggak boleh pakai bensin terlalu jelek-jelek. Dan olinya juga nggak boleh terlalu cepat menguap. Karena penguapan engine ini cukup tinggi sehingga olinya ketika menguap itu nggak boleh meninggalkan kerak terlalu gimana-gimana. Karena kalau Anda pakai oli murah, biasanya kerak-keraknya itu parah sehingga nanti ujung-ujungnya nih ngelitiknya jauh lebih parah lagi gitu loh. Nah, cuman kalau Serena itu kelasnya dibandingin sama Foxy ya. Karena kan Serena 490 juta, Foxy sekarang udah 500 juta, Anda bisa cek harga paling baru. Kalau Foxy itu memang Toyota, cuman kalau Serena itu interior dan fiturnya jauh lebih bagus menurut saya pribadi ya daripada si Foxy ya. Dan lebih boros sih memang sih kalau dari sisi BBM si Serena ini akan lebih boros dari si Foxy. Dan kalau harga jual otomatis Foxy akan lebih bagus sih. Dan memang banyak dicari orang. Setahu saya begitu ada Foxy second di pasaran, cepat laku sih itu sih biasanya sih. Nomor 6 adalah Wuling. Wuling itu punya Wuling Cortez dan Wuling Convero. Oke, memang Wuling adalah perusahaan besar di China dengan Wuling Cortez ini sudah terjual lebih dari 5 juta unit di China sendiri. Nah, tapi untuk mobil China ini akan lebih susah di maintenance setelah tahun keempat. Biasanya setelah 4 tahun itu kaki-kaki dan interiornya itu akan lebih cepat bunyi gitu loh. Nah, jadi ketika misalkan Anda sudah berasa bunyi-bunyi, Anda sebaiknya Anda bongkar tuh kasih cat antikarat kah? Atau kasih peredam kah? Dan kita semua kancingan-kancingannya itu dibikinin baru lagi. Karena kenapa? Itu biasanya kancingan-kancingan plastik itu yang bikin bunyi tuh satu sama lain tuh. Ketika di dalam lagi jalan kan goyang-goyang tuh bunyi tuh kayak ngekek. Nah, biasanya itu sih problemnya sih. Untuk engine dan apa namanya, suspensi sama transmisi sih, itu no problem sih. Karena mereka sudah jual 5 juta unit gitu kan di sana. Balik lagi, tergantung kesukaan Anda aja sih. Kalau saya sih bukan pecinta mobil-mobil China, jadi saya lebih suka mobil Jepang, JDM. Jadi saya nggak terlalu suka lah gitu loh. Kalau untuk mobil China itu ya dari model ya sih, saya nggak terlalu suka. Saya lebih suka fridge sih sebenarnya sih. Oke, untuk Daihatsu, kita juga punya Xenia dan Luxio. Luxio kita pakai untuk kirim-kirim barang ya kan? Karena lebih enak dan ketika kita dulu sebelum Corona kan ada outing tahunan nih dokter mobil nih. Nah, tiap outing tahunan kita kasih kursi untuk ngangkat anak-anak gitu kan? Dan Daihatsu 11-12 sih sama Toyota sih. Untuk engine nggak usah ditanya, transmisi nggak usah ditanya. Udah pasti badak gitu kan? Dan tergantung perawatan aja, mobil ini tidak akan rewel sih. Luxio, kenapa saya beli Luxio-nya Matic, bukan manual untuk ngirim barang? Karena kalau manual itu dipakai sama anak-anak buat belajar mobil manual gitu loh. Jadi koplinya sering abis. Makanya saya kesel, waktu itu Luxio manual saya jual, saya ganti sama Luxio Matic. Nah, beres kan sampai sekarang kan? Tinggal lepas gas, injek rem sama injek gas gitu kan? Nah, jadi transmisinya nggak rusak-rusak. Luxio AC-nya dingin banget, banget-banget-banget-banget. Apalagi yang pakai double blower, itu Anda bisa menggigil di dalam. Dan ya, ada harga-barang sih sesuai juga sih, itu bisa muat barang banyak dan bisa muat orang banyak juga. Nah, untuk dari semua tujuh pilihan ini, saya tetap sih Honda Freed paling mantep sih. Itu sih, udah duduknya paling enak di dalam, harinya yang paling reasonable juga. Dulu waktu itu saya beli masih 260 juta, saya ingat banget. Waktu itu saya beli baru masih 260 juta, dulu belinya untuk kakek saya itu mobil. Karena dulu option-nya itu sebenernya itu sama Mazda Biante. Kalau Biante kan jauh lebih mahal nih, ya kan? Cuman, Biante itu naiknya itu, jarak antara di bawah sama naiknya itu lebih tinggi gitu loh. Kalau Freed, nggak gitu. Jadi, untuk orang tua, Freed lebih gampang naiknya ya. Dan Alphard terlalu tinggi gitu loh untuk naiknya. Jadi, saya nggak ngambilin Alphard. Jadi, kita carinya Freed aja, mobil yang bisa pakai dalam kota, yang nggak terlalu gede, dipakai keluar kota juga enak. Dan memang keluhan awalnya boros, cuman kita udah bisa manage itulah ya. Cuman, memang mobil ini masih value for money sih, kalau menurut saya ya. Karena, ya nggak terlalu mahal bro. 260 juta lo dapet kelas Freed dengan feature seperti itu dan dengan pakenya juga lebih enak sih memang sih. Kalau lo bandingin sama Serena ya, Serena lebih enak. Tapi kan harganya lebih mahal juga gitu loh. Jadi, sekian dulu penjelasan dari saya, Dr. Mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Youtube-youtube kami. Thanks.